Terima kasih telah menonton! Itu gara-gara si Ade itu. Gara-gara Ade, Sulis Tio ya. Ade Sulis Tio. Oke. Duduk dulu, santai-santai. Saya suruh ngapain ini? Enggak, santai ya santai-santai. Nah. Cek-cek, baterainya abis mungkin ya. Cek-cek. Ada. Oke, menarik banget Valeton ternyata gak cuma buat bass. Tadi kita udah liatin BroGave main bass. Natania Juali main elektrik gitar. Ternyata Valeton lengkap banget untuk segala instrumen. Dan ini kita mau kenalin salah satu pedal yang termasuk pedal bass seller. Yang padahal ini seri Dapper, seri awal-awal Valeton ada nih. Sampai sekarang ini tetap jadi bass sellernya untuk akustik gitar. Oke, jadi ini ada yang namanya Dapper. Dapper Acoustic Mini. Oke. Boleh kenalin ini pedal yang sering dipakai sama Bro Yosef. Iya Dapper Acoustic Mini. Ya ini menurutku. Dia kecil-kecil cabai rawit ya. Karena simple banget tapi sangat berguna banget gitu buat manggung. Oke oke oke. Ini ada ini kecil banget ya. Kalo temen-temen liat ini handphone ya. Tuh. Nah cuma segitu. Dikantongin di kantong celana aja bisa ya. Iya betul. Kelebihannya apa nih lu bilang kecil-kecil cabai rawit. Pilihan soundnya ada seberapa banyak sih. Kita berdua satu-satu dulu ya pelan-pelan ya. Oke. Ada berapa pilihan sound Bro? Kalo soundnya ini ada preamp dia cuma satu ya ini. Iya preamp. Maksudnya ini ada kompresor ada reverb. Iya. Itu yang paling saya butuhkan itu sebenarnya. Oke jadi kecil-kecil ini nggak cuma satu suara ya berarti ternyata ya. Iya nggak ada ya. Maksudnya ada tiga fungsi. Ada tiga fungsi. Ada tiga fungsi. Ada reverbnya. Ada reverbnya. Ada preampnya. Dan ada kompresornya. Kompresornya. Kompresor itu fungsinya menaikkan gain kita. Tapi juga nggak nge-peak gitu. Jadi ketika kita main di panggung kita nggak perlu banyak effort untuk memainkan misalnya kita mau main apa ya lagu yang pelan-pelan gitu. Oke. Gini-gini supaya lebih gampang kita mau cobain bypass dulu ya. Oke. Kita tutup dulu semua. Ini adalah sound bawaan dari gitarnya doang tanpa efek paleton ini ya. Kita mau bedah. Kompresor gunanya buat apa sih? Preamp ini gunanya buat apa? Dan reverb itu gunanya buat apa? Untuk gitar akustik. Oke ya. Kita mulai dari apa dulu? Dari kompresor dulu kali ya. Kompresor. Ini tanpa kompresor ya. Coba kamu mainin dulu. Oke. Oke. Ini tanpa kompresor ini sound bypassnya lah ya. Ya. Kalau ini. Terus kalau pakai kompresor. Kalau ini. Terus kalau pakai kompresor. Dengan main ku yang. Nanti aku setting dulu. Oke oke. Dengan permainan ku yang apa ya. Yang soft lagi itu. Tetap soft. Tapi dia gainnya udah otomatis ngangkat. Oh. Jadi kalau. Main soft banget. Itu. Kan kalau. Kalau nggak pakai kompresor kan nggak kedengeran. Iya. Kalau lagi dipanggung gede gitu ya. Tapi kalau pakai kompresor. Padahal lo petiknya sama tenaganya. Lo petiknya sama tenaganya. Wow. Gitu. Gitu lah. Fungsinya kompresor itu seperti itu ya. Oke oke. Terus apa lagi ya? Reverb. Reverb. Matin dulu kompresornya kita mau lihat. Oke. Ini kalau tanpa reverb. Coba. Oke. Oke. Coba kita nyalain reverb ya. Terusin bro. Oke. Jadi manis ya. Oke. Jadi kayak memberi kesan ruangan ya. Iya. Kasih ruangan. Betul. Ada bedanya nggak sih? Pas nyalain reverb sama nggak nyalain reverb. Beda ya. Soundnya jadi lebih. Wow. Lebih apa? Lebih basah. Lebih basah. Lebih becek. Lebih becek. Wah kamu tau aja yang becek-becek ya. Oke. Terus. Preamp terakhir. Ya. Preamp ini. Memper. Apa ya. Memper. Memperkuat lagi. Sound si gitar ini. Oke. Jadi. Ya intinya sama lah kayak. Apa kita main gitar nih. Kita main. Sorry. Gitar elektrik. Gitar elektrik kalau kita nggak pakai preamp. Suaranya ya aneh kan. Ya. Jadi kayak dangdutan gitu loh. Oke 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 oke. Nah fungsinya kurang lebih sama kayak gitu. Oke. Plus ada. Apa ini namanya. Equalizer nya. Ada EQ nya. Oke. Ada EQ nya. Jadi kita mau. Gain apa. Bass nya mau digedein. Atau mid nya yang mau digedein. Atau treble nya. Terserah kita. Oke. Bisa dipakai gitu loh. Dan itu penting banget sih. Penting banget. Kebanyakan gini sih. Gue mau sharing-sharing dikit dulu ya. Dikit aja. Dikit aja. Kalau kayak tadi gunanya preamp. Mungkin ya. Rata-rata temen-temen yang. Ada yang main akustik kan disini pasti. Ada yang main akustik nggak. Punya akustik elektrik. Kalau kita colok ke sound card aja. So far aman-aman aja soundnya ya. Iya masih aman-aman aja. Cuma. Pedal ini akan sangat berfungsi saat lo main manggung sebenernya. Betul. Jadi saat kita main manggung kan. Medan panggung ya kata Cina Tanya. Nggak ada yang tau bro. Iya betul. Kadang kita dapet sound yang. Aduh kok low banget. Iya. Ini kita bisa cut low nya. Kita bisa cut low nya. Atau aduh kok. Suara gue kurang terlalu kedengeran nggak. Kalau bahasa gantengnya. Bahasa gantengnya. Punc nya kurang dapet. Punc nya kurang dapet. Mid nya kita bisa naikin. Terlalu tajem. High nya kita turunin. Kurang tajem. High nya kita naikin. Iya. Dan ini ada spesial fiturnya juga. Apa tuh. Ini ada notch. Notch itu buat ngurangin feedback. Wow. Betul sekali. Segala yang dibutuhkan akustik. Lengkap semua. Ada disini. Dengan sekecil ini tapi. Oke. Cabai rawit bener nggak. Cabai rawit. Ada tuner juga ya kalau nggak salah ya. Ada tuner nih. Oh iya tambah satu lagi. Tambah satu. Ada empat berarti. Oh iya. Tuner nih tuner. Kita pencet set. Tahan. Eh salah ya yang ini ya. Nomor satu ini. Oh ini salah. Ngantuk koyo. Koyo lagi ngantuk. Nah ini tuning. Dan tuning otomatis dia nge-mute. Oh. Jadi saat kita misalnya. Dia juga bisa break lagi reguleran. Nah pencet aja. Pencet aja. Pencet aja. Pencet aja. Pencet aja. Yang lama tapi pencetnya. Mencet yang lama ya. Jadi. Kecil ini ada banyak pilihan suara juga. Ada reverb pertama tadi. Ada reverb. Ada preamp. Ada preamp. Ada kompresor. Ada tuner juga. Ada tuner juga. Dan yang menariknya lagi nih. Dia juga dilengkapi XLR out ya. XLR out. Itu yang gak ada di efek lain. Gila. Gila. Mau panggungnya sepanjang apapun aman. Aman. Balance soalnya. Ini harganya berapa sih kalau boleh tau? Harganya berapa? Hah? Satu koma limaan bro. Satu koma lima. Satu koma lima doang. Satu koma lima ya bro ya. Satu koma lima lo udah bisa dapetin. Nah ini segala macam kebutuhan buat akustik. Ada disini semua gak sih? Ada lagi satu lagi ding. Waduh apalagi bro. Gila. Gila. Ini nih ada. Ada buat headphone. Output headphone. Output 3,5mm. Oh. Untuk kita ngemonitorin kita main. Iya. Jadi kita misalnya mau latihan dulu nih gak? Kita keluarin. Volumenya matiin aja. Oke. Kita pakai headphone. Dan itu bener-bener ada volume nya juga ya? Ada volume nya sendiri ini. Wow. Tuh yang paling pojok kiri. Oke oke oke. Berarti ini kan XLR ya bro ya? XLR. Setau gue dia punya out juga yang TRS ya? Ada. Yang TOA ya. Jadi bisa buat dua out juga ya? Dua output bisa kayaknya. Bisa? Bisa ya? Iya. Aku belum pernah nyoba sih. Ternyata bisa juga. Berarti stereo bisa ya? Bisa. Gokil. Satu kita sikat pakai XLR. Satunya pakai. Misalnya kita ah gue mau monitor gue nih di belakang nih. Ada ampli. Trot di sini. Oh iya bisa gitu ya. Satu di FOA. Mantap mantap mantap. Anjay gak tuh? Anjay gitu. Anjay. Gokil banget deh. Selama ini aku pakainya satu soalnya. Oke. XLR terus. Karena wah ini yang balance kan yang XLR. Iya. Gak sia-sia kan? Kita bisa dua ya? Gak sia-sia ketemu gue kan? Gak sia-sia. Paleton dari ujung ke ujung bro. Oh iya siap. Gak tau juga baru tau kemarin. Oke dan lo seorang content creator? Yap. Oh ini dedengkot sih ini. Dedengkot apaan? Ini perjalanan. Eh ada yang kenal dia gak nih? Oh pasti. Ini dedengkot nih ya bro. Kalau yang itu kenal saya dari lahir. Teponakan dulu. Teponakan. Enggak tadi ada juga yang di sebelah tuh. Ini lo main Youtube ya lo ya? Dari Youtube ya? Udah lama banget ya? Ya lumayan lah 2016. 2016? 2016. Dari 2016 ya bro ya? Panjang ya perjalanan karirnya ya? Lumayan. Oke kita persingkat aja ya. Waktunya udah mepet banget. Iya udah mepet. Oke gini jadi lo akhirnya dari yang tadinya bukan siapa-siapa? Hmm. Akhirnya bisa dikenal sama banyak orang. Berawal dari konten. Berawal dari konten. Oke dan. Tadi gue ngobrol-ngobrol sebentar dan lo emang full pekerjaan lo di musik ya? Di musik. Betul. Dari awalnya ngajar, di sekolah musik, main di cafe. Kalau kalian tau Eplasa dulu. Ya. Sekarang udah hancur ya. Sudah hancur itu. Itu tempatku pertama kali reguler. Wow. Di situ. Tapi mainnya piano. Main piano. Dia apa aja bisa main sih emang? Bahaya. Oke jadi lo mengawal karir lo. Lo udah reguleran dulu apa bikin konten? Apa dari konten lo mulai dikenal lo dapet job? Awalnya dari reguler dulu. Oke. Dari reguler akhirnya terus gue kenal sama yang namanya YouTube tuh tahun 2013. Oke. Gue bikin account YouTube itu tahun 2013. Upload juga tahun 2013. Oke. Tapi akhirnya mulai booming di tahun 2016. Oke tahan dulu. Dari 2013, boomingnya 2016. Tapi itu gue vakum emang. Ya cuman emang prosesnya kan gak sebentar ya bro. Iya gak sebentar. Tetep ada prosesnya tetep gak bisa lo upload sekali lo mau langsung boom. Gak bisa. Gak bisa. Jadi kita sekarang emang ada kita mau ngasih tema konten kreator gitu. Oke oke. Ya buat temen-temen yang disini yang mungkin aduh aku mau ikut kayak Koyo dong gitu. Koyo. Sekarang panggilannya Koyo ya. Tapi itu tahun 2016 juga gue gak langsung booming loh. Iya. Satu tahun dulu. Satu tahun dulu. Satu tahun dulu baru mulai oh ini ada yang terkenal nih lagu. Mulai naik grafiknya gitu. Oke. Jadi kita tadi dengerin dari Brodev. Gav bro Gav, Natania sama Koyo ini. Koyo gak aneh. Koyo Yosef ini. Koyo cabe. Emang gak bisa yang namanya kita pengen ah gue pengen kayak mereka lo upload sekali lo langsung jadi gak apa-apa. Gak ada yang namanya instan gue. Gak ada yang instan. Jadi kalo lo pengen gue mau jadi konten kreator nih. Tetep sabar ya. Tetep sabar ya. Terus abis sabar apa lagi kalo dari lo tips-tips. Sabar berdoa. 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 Dan yang penting idenya harus selalu kreatif. Idenya harus kreatif ya. Idenya itu penting banget ya kreatif. Penting banget. Ide itu. Cari beda dari yang lain juga ya. Nah itu. Apa yang fresh. Iya. Apa yang unik. Apa yang unik. Wah ini menarik banget ya. Jadi ada tambahan ya tadi kita udah denger dari BroGave. Dia tadi kasih masukan atau kasih pengalaman dia atau sharing itu. Mulai aja dulu konsisten dan terus belajar. Betul. Dan tambahan dari Ko Yosef ini cari yang beda atau unik. Cari yang beda. Unik. Kreatif lah intinya ini. Kreatif kita harus kreatif ya. Betul. Oke oke. Dan sekarang lo lebih banyak pake. Pedal ini ya. Pake pedal ini. Pake pedal ini. Karena seringnya kalo job di Semarang. Seringnya akustikan. Akustikan. Kalo elektrikan juga gue pake yang ini. Oh kamu pake yang ini. Tetap pake yang ini ya. Jadi ada dua nih. Kalo main bass. Kalo main bass ada. Dapper sendiri. Dapper bass. Paleton semua ya. Paleton semua dong. Ada tiga. Cuma ini gak gue bawah. Oke oke. Minder lah sama Gif. Ini lebih ahli main bass. Kecil kecil. Ini cabai hijau. Cabai hijau. Ini cabai hijau. Pedas banget. Mainnya. Bahaya banget. Jos. Gini. Bro. Mungkin temen-temen disini. Oke. Gue mau mulai. Untuk konten. Kayak tadi ada bro ini. Gue mau mulai konten. Gue mau beli efek. Kayak tadi ada kakak yang. Yang mau beli efek. LT gitu. Karena dia mendengar. Ah gue mau. Mulai jadi konten. Pertanyaannya gini. Simpel. Jadi seorang konten kreator. Itu menghasilkan atau enggak sih. Kalo gak menghasilkan. Buat apa kan. Oke. Kita realistis aja ya. Konten kreator cuman modal. Dikenal orang. Followers banyak. Kalo gak dapet duit. Makan apa bro. Gitu kan. Ada duitnya gak sih. Jadi konten kreator. Nah ini yang lebih seru nih. Lebih seru nih. Makin malam makin seru nih. Jelas ada lah. Ada. Pasti ada dong. Gini pertanyaannya gini. Ada. Kalo dikit kan buat apa. Capek ya. Beli alat aja mahal kan bro. Iya betul. Penghasilannya gini deh. Kasih bocoran. Iya kasih bocoran. Di atas UMR. Atau di bawah UMR. Nah ini menarik nih. UMR mana nih. Jakarta atau Semarang. Ya UMR Semarang lah. UMR Semarang di atasnya. UMR Jakarta juga di atasnya. Wow. Jadi ternyata menjanjikan ya untuk jadi seorang konten kreator ya. Menjanjikan. Nah makanya itu kita mau ngasih tips nih. Dari tadi kita udah bawain dari awal nih. Oke oke. Mungkin temen-temen disini. Wow ternyata menarik jadi konten kreator. Kita udah bisa dikenal. Ternyata menghasilkan. Menghasilkan. Dan kita juga ya kayak gini kita bisa di support gitu. Iya. Sama berbagai macam brand gitu. Ternyata jadi konten kreator adalah. Sangat menguntungkan. Iya. Salah satu pekerjaan yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Betul. Dan kita kerja juga sesuai hobi juga jadinya. Betul. Oke. Yang harus paling dipegang itu yang kata gift tadi. Oke. Konsisten. 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 Yang kecil-kecil cabai rawit. Udah lah gue gak jadi main lah. Kita pulang aja ya. Kecil-kecil yang paling cabai rawit. Konsisten itu penting banget ya. Konsisten. Betul. Oke. Mungkin mempersingkat waktu temen-temen. Ada yang mau nanya seputar konten kreator sama ko Yosef. Disini dia. Lu termasuk. Awal-awal ya lu. Iya. Awal-awal. Mungkin ada yang mau tanya tentang konten kreator atau gitar atau apapun itu. Oke bro. Maju ke depan bro. Langsung bro. Boleh. Yuk. Abis ini kita mau jamming-jamming. Kita mau seratus orang yang tanya. Coba. Ada gak ya. Oke. Namanya siapa bro? Lundi. Ya. Lundi. Lundi. Mas. Mau tanya. Kalau konten kreator itu kan gak. Apa ya. Gak asal aja gitu loh. Gak asal. Ada hitungannya. Itu. Ehm. Kalau. Kalau. Dari mas sendiri. Ada gak sih. Algoritma yang. Perlu kita tahu. Dari. Apa ya. Dari viewer. Subscriber. Atau. Yang lain-lainnya. Atau tips-tips gitu. Kalau masnya dari. Youtube kan berarti. Ya. Tips atau. Apa ya. Ya tips aja deh. Oke. Lebih ke. Jadi gini. Oke. Thank you sekali lagi ya. Ini ntar ada. Spesial. Cici Natia Nia ngasih. Cici Natia Nia ngasih. Cici Natia Nia ngasih. Ya ngasih. Oke silahkan langsung dijawab ko. Makasih Cici Natia. Hehehe. Jadi gini. Ehm. Tipsnya ya. Tadi kalau tanya tentang. Algoritma. Itu. Ehm. Lebih. Konsisten tadi. Kembali ke konsisten. Dengan apa yang kita mulai. Misal. Aku bermain. Fingerstyle. Ya selamanya. Harus. Fingerstyle. Oke lah. Gak harus selamanya. Fingerstyle. Tapi konsisten lah disitu. Boleh kasih. Ehm. Selapan. Asal selapan itu apa ya. Sisipan. Sisipan. Beberapa. Selapan. Selapan. Sisipan boleh kalau mau main. Enggak fingerstyle. Misalnya mau duo apa ke. Sama. Siapa. Itu boleh. Ya. Itu boleh dicoba. Tapi yang penting. Konsisten dulu. Mau seminggu sekali. Atau dua minggu sekali. Tiga minggu sekali. Itu lebih baik. Itu konsisten dulu. Dengan konten fingerstyle itu. Jangan berubah. Nah nanti kalau mulai. Pasti itu kan nanti ada viewers. Ada yang request nih. Bang request dong. Fingerstyle nya ini. Nah itu di. Mainkan. Oke. Itu mengundang viewers lagi soalnya. Oke itu intinya tapi dari. Sebenernya rangkaian kecil dari konsisten ya berarti. Dari konsisten. Konsisten. Gue tambahin sedikit ya. Jadi konsisten itu akan. Konsisten menurut gue adalah tempat kita belajar. Kalau gue ya. Tempat kita belajar. Jadi dari konsisten kita tahu. Yang tadi. Gue sempat bahas sama Dev juga. Gue upload video ternyata gitar gue fales. Nah. Gue perhatiin video gue. Oh fales. Tapi kita konsisten. Jadi video next video. Kita bisa coba tuning dulu ini gitar. Iya betul. Betul. Terus dari konsisten lu tahu. Lu upload. Ini hal-hal kecil aja sih sebenarnya. Cuma menurut gue ini. Bener-bener jadi salah satu yang katanya. Lu mau cari algoritma. Atau mau ngundang banyak view. Lu peletakan kamera aja. Wah ternyata angle gue lebih ganteng di kiri ya. Atau angle gue lebih. Iya bener. Itu betul banget. Ternyata pencahayaan gue. Terlalu terang ya di sini. Kita gak akan pernah tahu tanpa konsisten. Tanpa konsisten. Dan kita gak akan pernah upgrade diri kita tanpa konsisten. Saat kita konsisten pasti akan muncul. Hater-hater. Iya. Itu tempat kita belajar. Kalau lu tanggepin haters lu dengan. Ah alif bata tertawa melihat anda. Misalnya kayak gitu kan. Kalau lu jawabin gak ada ujungnya bro. Iya. Tapi lu tinggal lu buktiin aja. Lu pengen jadi. Lu pengen masuk kerana dia. Atau lu mau buktiin. Ya gue bisa kok dengan style gue sendiri. Gue gak harus jadi alif bata kok. Untuk. Untuk jadi yang lu suka gitu. Iya. Kita belajar dari konsisten semua. Kayak gue pernah ngobrol sama Ade. Gara-gara konsisten si Ade. Si Ade sama dia nih. Ini duo pelatih nih. Pelatih. Digivikin lagi sama dia. Sambil main bola. Kan kupret juga kan gitu. Tapi kan kita akan tahu itu dari konsisten kan. Betul. Belajarnya dari situ. Gitu. Dan gue tambahin dikit sekali lagi deh. Biar lebih tajam lah ya. Iya boleh. Dan kalo lu mau bener-bener. Cepet atau bener-bener pengen dilihat. Cari yang paling beda. Kalo menurut gue sih. Iya. Ya karena. Salah satunya gini sih kalo gue ya. Ehm. Kalo lu pengen. Dapet spotlight lah gitu. Kalo lu gak jadi yang paling jago. Lu jadi yang paling beda. Itu semua tergantung pilihan lu. Cep. Kalo posisi gue. Gue mau ngejar jadi yang paling jago. Dave udah. Udah kalah jauh sama Dave. Umur 13 tahun udah jago begitu. Gue mau kapan bisa nyalip dia. Tapi gue jadi yang paling beda. Kayak mungkin temen-temen kenal gue disini. Gue konten awal gue cari yang paling beda. Gue main di jalanan. Gue di calling sama pencarian bakat. Gue yang minta main gitar sambil masak. Cuman kan gue langsung dapet spotlight gitu. Iya. Gue gak harus jago banget untuk. Mungkin banyak orang yang bisa kenal gue gitu. Tapi gue cari yang paling beda. Paling beda itu gak harus lo ngelakuin hal yang seperti gue lakuin gitu. Tapi cari yang beda versi lo. Iya. Supaya lo dapet spotlight lebih gitu. Oke. Jelas ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Maju bro. Kita cepet aja ya. Abis ini kita mau gaming. Kita tau dong, Dave. Siap. Call Yosef sama Nachi Natania untuk main. Oke. Halo gue. Halo. Kamu disini, Dave. Apa? Kamu disini. Kamu disini. Kamu disini kan. Kamu disini. Kenalin. Kenalin. Aku, Afin. Dari Pati. Dari Pati. Tadi kan. Kok Yosef udah sering bahas masalah. Apa? Gear-nya. Bedah gear-nya. Valeton Dapper Mini ini. Terus. Proses bekarinya juga kan. Iya. Sekarang nih. Pertanyaanku ini menarik nih kok. Soal treatment. Gimana sih cara latihan kok Yosef nih. Kan gak semuanya. Dari kursusan anak musik juga nih. Oke oke oke. Gak semuanya orang sekolahan juga nih. Gimana sih treatmentnya latihan tuh. Yang. Yang bener atau yang. Biar kayak. Kok Yosef nih ya. Artinya. Biar jago apa. Kadang kan ada. Beberapa orang kan. Salah treatment nih. Latihan kayak gitu-gitu doang. Gak maju-maju. Gak berkembang kayak gitu. Oke. Bisa dikasih tipsnya mungkin. Boleh. Tipsnya. Thank you thank you sekali lagi. Kalau Yosef boleh kasih hadiah dong. Buat bro dari Pati. Nama siapa tadi mas? Mas Afin. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaan paling bagus. Pertanyaan paling bagus. Yang. Di jam jam. 7 kurang dikit ya. Betul betul. Ini. Pertanyaan paling bagus. Pertanyaan paling bagus. Untuk Gif menjawab kayaknya. Kamu latihan berapa jam sehari? Oke Gif boleh ke depan gak Gif nih. Ini spesial guest kita emang ini. Semua. Dari dia nih kayaknya nih. Gimana nih. Sebenarnya latihan aku tuh. Tergantung mood juga ya. Kalau misalnya latihan. Gering dulu. 15 menit. Kan pasti bosen ya. Oke. Biar gak bosen tuh. Biasanya Gif nonton. Musik-musik seperti. Victor Wooten. Live. Classroom. Iya. Itu biar. Bangun mood semangat. Jadi mau. Oh ayo aku lebih bisa. Mau ngulik lagi. Tapi setiap hari pasti pegang. Setiap hari harus pegang. Setiap hari harus pegang. Biar gak kaku. Nah itu untuk ini. Ya. Jadi setiap hari harus pegang gitar. Entah kamu mau mainan apa. Entah kamu mau main. Lagu apapun. Tapi. Harus ada sesuatu yang baru. Nah sesuatu yang baru. Dan kamu. Mastering. Misalnya. Intronya. Apa itu. Si. Peter Pan. Dongdeng. Dongdeng. Awalnya pasti kan gak bisa. Tapi karena kita latihan. Dongdeng. Dongdeng. Nah akhirnya. Jadi jago kan. Tentang. Si intro itu kan. Jadi gampang. Nah sama sesuatu yang baru juga. Pasti. Bakalan susah gitu. Tapi itu harus ditaklukan dengan cara latihan tiap hari. Intinya itu. Ya. Fingering juga. Itu penting banget. Kayak kata Gav tadi. Fingering 15 menit. Pasti bosen memang. Nah supaya gak bosen. Biar bangun mood. Kita tonton sesuatu yang. Menarik ya. Kayak Victor. Betul. Menarik. Yang bangetin mood. Nah kita. Pasti. Latihan tiap hari itu semangat. Intinya semangat tiap hari latihan. Oke. Aman bro. Thank you Gav ya. Oke. Satu lagi ya. Terakhir ya sebelum kita jamming ya. Boleh. Oke. Ada lagi yang mau nanya. Terakhir. Terakhir. Atau kita tutup. Oke bang. Maju bang. Ayo. Ini terakhir ya sebelum nanti. Kak Natania bisa siap-siap. Gav juga bisa siap-siap. Kita jamming sebentar. Oke. Perkenalkan nama saya Vian. 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 Oke mas Vian. Mas Josef ini kan. Sering itu kan di Youtube itu kan ya. Kebetulan saya juga sering nonton tutorial-tutorial gitu kan. Oke siap. Terima kasih. Fingerstyle gitu kan. Oke. Nah aku mau nanya nih. Ketika misalnya ada yang request. Mas Josef aku request lagu ini dong. Nah itu step-stepnya gimana mas. Buat narapin ke fingerstyle-nya gitu. Narapin ke fingerstyle. Misal request apa? Misal apa ya. Esokan masih ada. Esokan masih ada. Coba ya contohin ya. Oke langsung dicontohin ya. Dua menit aja. Dua menit. Langsung dicontohin ya sama ko Josef. Bro. Bisa apa enggak ya. Gak tau bisa apa enggak loh bro. Thank you ya. Kali lagi buat bro. Coba langsung dicontohin sama ko Josef dia. Gak bisa kalau ditantang dia langsung. Oke. Pertama step-stepnya gimana misalnya. Kalau ada. Kita mau main fingerstyle ya. Step-stepnya itu. Oke. Contohnya kita ambil penggalan ini ya. Oke dari situ ya. Step awalnya kita buat main fingerstyle itu dari mana dulu? Itu kalau aku stepnya adalah mainkan lagu yang paling gampang dulu. Oke. Misal ya kalau itu kan karena aku sudah terlalu bukan sudah terlalu sih. Karena jam terbang sih ini ya. Karena jam terbang jadi feelingnya itu sudah terasah. Oke. Nah untuk mengasah feeling itu ya coba dari lagu yang simple dulu. Simple dulu contohnya. Nah. Balon ku deh. Balon ku. Balon ku. Nah. Nah. Itu chordnya kan cuma ada tiga kan. Chord satu. Chord empat. Chord lima. Oke. Nah udah pasti itu. Sekarang mainin melodinya. Oke nanti dulu pelan-pelan ya. Pertama kita cari chordnya dulu. Chordnya dulu. Oke intinya cari chordnya dulu. Kedua. Cari melodinya. Cari melodinya. Ini apa? Mi fa sol. Mi fa sol. Mi sol gitu kan. Terus. Nah itu kemana chordnya? Ke chord lima apa ke chord empat? Chord berapa? Empat. Terus. Lima. Terus kembali lagi satu. Oke. Nah pelan-pelan dulu. Nah itu chord apa lagi? Chord empat. Terus ke chord? Tiga. Tiga betul. Tambahin. Terus. Oke. Ya gitu. Jadi simpelnya itu pertama kita cari chordnya dulu. Kita udah tau jalannya chord. Terus pelan-pelan nyari melodinya. Untuk temanya tinggal kita gabungin aja kok ya. Iya betul. Jadi dari chord yang cuma tiga doang. Kalau udah lancar dari melodi sama chord yang simple itu. Baru tambahin chord yang lain. Oke. Supaya bervariatif. Oke. Seperti itu. Thank you. Thank you sekali lagi teman-teman. Dan kita mau terakhir segmen jamming. Nanti kita mau ada pas nih. Ini perpaduannya pas. Ada pemain bass. Ada gitar akustik dan elektrik.